Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Miss Ita di Katari Art Studio langsung aja kita lanjutkan video yang kemarin tema pemandangan mewarnai tema pemandangan untuk pemula ini ada warna air warna air warnanya apa nih Miss? warnanya kredasi biru disini langitnya orang berarti nanti sini tak kasih warna orang oh jadi ini ya Miss kayak pembiasaan cahaya gitu Miss iya kita sedikit kasih warna orang ya nggak semua tapi ya Miss botan-botan semua jadi sedikit saja karena langitnya ada warna orangnya pantulan cahayanya di air coba kasih sedikit warna orang Yesa sebentar ya Yesa nono eh sini sebentar ya nak ibu kerja dulu ya nak separuh warna orang separuh warna orang sedikit aja terus warna biru jadi kadang sering ada suaranya Yesa muncul nggak apa-apa ya karena punya anak kecil terus biru kedua atau biru yang lebih muda terus biru selanjutnya biru muda sekali mis mis warna hijau toskah mirip sama biru ya Miss iya mirip jangan lupa dicampur sedikit nggak usah banyak-banyak nyampurnya terus Miss nah ini biar warnanya menyatu ya kalau untuk ngeblur antara biru putih biru putih ini kuning kita kasih warna putih eh 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 kakak-kakak ya terus dicampur jadi biar warnanya mencampur atau warnanya tercampur ya nah Miss nggak bulat-bulat nggak yang ini nggak bulat-bulat tapi kanan-kiri kanan-kiri terus air perjunnya terus putih ya Allah potong terus mesti cakin deh krayon orang tahu orang rapi loh mesti potong-potong nah airnya sudah jadi sekarang batunya batunya karena kecil berarti berapa warna iya dua warna dua warna dua warna saja Miss batunya pengen pink boleh nggak apa-apa ya hmm sekarang batang pohon batang pohonnya warna apa ya warna coklat mesti tak pengen hitam nah hitam dan coklat berarti Miss iya separuh tua separuh muda karena kecil berarti dua warna saja cukup atau satu warna jangan lupa dicampur sedikit iya nah batang pohonnya ada berapa tuh ada empat hitam ya Miss sedikit iya Miss aku nggak suka warna hitam biasanya kotor boleh pakai warna yang lain boleh nggak apa-apa ya coklat tua nah karena ini batang pohonnya agak besar yang ini tak kasih tiga warna nah ini kata remahannya kita sulai jadi nanti Miss aku nggak punya sula tumbah sula ya biar remahannya agak pergi ini fungsinya kayak sapu sweet sweet gitu terus ini Miss kita pengen kuning stabil apa itu kuning stabil jadi ada warna florensen ya kalau di faber castle warna-warna cerah ya biasanya nangis tuh ya nak bentar nak ya tanah hitam hitam setikit terus hijau tua terus hijau muda terus disini ini kita itu kotor nggak apa-apa biar efek seperti tanah nah hijau mudah sekali ya terus disini ada warna ungu disini ada warna pink jadi biar komposisinya warnanya bagus nah warna yang sudah ada disini bisa ditaruh di bawah tapi jangan terlalu banyak nanti terlalu dominan akhirnya warnanya pink semua karena kecil dua warna ya miss tengahnya tengahnya hijau aja satu warna sesek warna tinggal ini berarti disini disini ada ungu disini masuk warna ungu begitu caranya ya miss tapi aku gak suka nah misalkan gitu ada miss tapi aku gak suka aku sukanya pengen karena daun ya hijau oke tak apa ya tapi kalau daunnya warna-warni juga gak apa-apa dua warna dua warna oke dua warna dua warna nah ini tanahnya nah ini tanahnya kurang tenak di sawang nah ini tanahnya kurang tenak di sawang nah mewarnai tema pemandangan miss finishingnya miss finishingnya miss finishingnya bisa lihat di instagram miss ita di ya oke silahkan nanti dilihat finishingnya seperti apa ini tinggal didebalkan deda semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh